Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya Jawa Timur menutup sementara seluruh aktivitas kampus pasca rektor dan 18 tenaga pendidiknya terkonfirmasi positif COVID-19. ITS memastikan melakukan lockdown atau menghentikan segala aktivitas di lingkungan kampus setelah rektor ITS Muhammad Asyari dinyatakan positif COVID-19. Penderapan lockdown akan berlangsung selama 17 hari terhitung mulai 25 Desember hingga 10 Januari 2021. Kepala Unit Komunikasi Publik ITS Angra Ayu Rucintra menyatakan ITS melarang seluruh dosen dan tenaga pendidik melakukan perjalanan keluar kota. Baik untuk kepentingan kedinasan maupun kepentingan pribadi, dosen dan tenaga pendidik diharapkan tetap di rumah dan melaksanakan working from home pada hari kerja. Selain rektor, Satgas COVID-19 ITS juga menemukan data kasus aktif COVID-19 di lingkungan ITS banyak 18 orang. Mereka terdiri dari dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Mereka yang dinyatakan positif COVID-19 sebagian menjalani rawat inap di rumah sakit dan sebagian lain menjalani isolasi mandiri.